Kita campur toppingnya jadi satu. Halo sahabat kuliner, balik lagi sama gue Imam Marshal di channel kesayangan kita semua, pasukan kuliner. Nah sahabat kuliner, kali ini gue bakal ngajakin lo ke salah satu tempat rekomendasi buat sarapan di kota Jambi. Di mana itu dan gimana rasa makanannya, langsung aja kita ke tempatnya di sana. Caz! Terima kasih telah menonton! Nah sahabat kuliner, ini dia menu yang gue pesen di bubur ayam Cirebon. Ini dia guys, isi bubur ayam Cirebon. Jadi di dalamnya itu ada suiran daging ayam, bawang goreng, terus ini daun bawang yang masih segar terus dicintang. Sama kacang kedele goreng. Nah terus ini dikasih kecap nih, gak tau kecap manis atau kecap asin. Nah yang uniknya, bubur ayam Cirebon ini biasanya kalau kita makan bubur ayam kan ada yang kuah kuning ya. Kalau dia gak pake, tapi bumbunya itu udah masuk ke dalam buburnya itu sendiri. Jadi kalau lo perhatiin nih, buburnya itu gak putih warnanya. Dia agak-agak warna apa ya, kecoklatan atau kelabu gitu. Kalau lo perhatiin, nanti kita bongkar sama-sama ya. Ini gue ketemu daftar menu, ternyata di meja ini ada daftar menunya. Jadi kalau lo perhatiin, disini dia jualnya cuma bubur ayam Cirebon guys. Tapi disini banyak macam-macam topping satenya. Disini ada sate ati, nih ya. Ini yang khusus sate ati. Tuh. Terus ini sate ampela. Tuh ya. Sate puyuh. Cuman buat sate usus sama sate jantung gue udah kehabisan. Jadi gue terlalu siang kayaknya dateng kesini. Jadi udah keburu abis gitu. Nah, yang unik dari tempat ini apa? Ini tempat ada free wifi. Dan lo kalau mau pesen nih, ada semua sih. Dari telepon, dari email, ada website, ada Facebook, ada Instagram, punya Twitter. Bebe, oke lah. Kalau bebe mungkin udah gak terlalu ini sekarang ya. Dan WhatsApp. Jadi ini gue bisa bilang, ini tukang bubur, nih tukang bubur ayam digital nih. Dia udah millennial banget. Melek teknologi. Semuanya ada. Gue aja gak punya website. Ntar kita bikin ya. Sekarang kita coba aja, Bongkar nih, bubur ayam cirebonnya. Kita bongkar. Bubur ayam cirebonnya nih. Gue biasa makan bubur ayam tuh dari tepi dulu. Gue aduknya pelan-pelan. Jadi gak gue aduk semua. Gue pengen cobain dulu yang originalnya ya. Oke, sahabat kuliner. Makan semua. Semuanya gue makan. Sik. Oke, sesendok pertama yang gue makan tadi. Ini rasanya rame banget. Gurih. Terus, gue kayaknya nih, bubur ayamnya pake kaldu deh. Jadi, kaldunya tuh berasa gurih banget. Disini. Ini tanpa lo tambahin sebenernya ya. Tanpa lo tambahin kecap. Kalo menurut pandangan gue pribadi, tanpa ditambahin kecap, cabai, ataupun lada tambahan. Ini udah enak. Ini udah masuk banget. Terus, tekstur buburnya tuh lembut. Lembut, asli lembut banget. Mantap, betul. Gila, gila, gila. Sahabat kuliner ya, nih rasa gue kalo dikasih ke anak bayi juga doyan nih. Masuk, asli buburnya lembut banget. Terus, dia tuh kentel. Oke, sekarang gue bakal coba campur semuanya nih. Ke kacang kedele-nya, ayam, daun. Kita campur toppingnya jadi satu. Kacangnya crunchy. Matangnya pas, sempurna, gak gosong ya. Gue sekarang bakal nyampur pake biasa. Sambal coy. Jadi nolok ratin. Ini sambal merah banget. Gila, 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 gila. Sambal merah ya. Ini gue gak tau nih apa sambal merah doang apa dicampur pake cabai rawit. Nanti kita rasain aja sama-sama ya, sahabat kuliner ya. Sekarang kita bakal... Tuangin dan dikecat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Masih lada dikit. Saya aduk. Ini. Jadi... Gue aduk deh buat nyenengin kalian yang tim diaduk ya. Nah, ya nih buat topping tambahannya gue bakal pake sate hati ayam dan ampela. Nah, ini lo liat ya potongannya tuh asli gak nyantai banget nih. Potongannya gak nyantai asli gede-gede. Kita langsung campur aja ya. Oh, oh. Pudas. Gak boleh makan dari tusuknya. Ntar susuk gue hilang. Oke, sahabat kuliner. Bubur ayam cirebon. Racikan imam marshal. Cabai nendang. Oke. Untung gue cuma naruh lima. Ini pas. Gak lebih gak kurang udah pas nih cabainya buat gue. Karena pake hatinya ya. Nah, gue kalau ini gue suka di kecair. Terus. Kita aduk kan. Kita aduk lagi. Rupa gue tadi kalau ada kerupuk. Nah. Cus. Jadi. Lembut buburnya. Crunchy dari kacang kedelai. Plus. Kerupuk legend. Ini biasa nih. Tukang bubur ayam pasti kerupuknya beginian. Kerupuk kuning. Nyampur jadi satu tadi. Satu sendok buah. Juara. Juara banget. Ini sekarang. Terukuyunya ya. Telur puyuhnya juga dibungguin. Jadi bukan cuman telur. Jadi bukan cuman telur puyuh rebus. Terus digoreng. Enggak. Ini kayaknya dikasih bubuk kuning ya. Kayaknya ada rasa kuning kayak gitu tadi gue makan. Oke sahabat pener. Buat kalian yang gak tau bubur ayam cirebon ini dimana. Ini dia ada di sekitaran wilayah Raja Wali. Atau tepatnya di Jalan Panglima Polim. Dia tuh di Simpang 3 dekat sekolah Attaufik ya. Atau lo nanti bisa lihat di tautan link Google Map-nya di deskripsi video kita kali ini. Di sini juga range harganya masih masuk akal. Dibilang murah enggak. Dibilang mahal juga enggak. Karena dia satu porsinya ini Rp12.000. Satu tusuk sate yang potongan yang gede-gede seperti ini. Ini cuman dihargai Rp3.000. Jadi lo makan sepiring itu gak nyampe Rp20.000 dengan dua sate gitu loh. Atau tiga sate pun gak nyampe Rp20.000. Atau tiga sate pun gak nyampe Rp20.000. Atau tiga sate pun gak nyampe Rp20.000. Eh nyampe lah ya Rp21.000 jadinya. Plus di sini minumnya ada yang gratis. Air putih sama teh tawar. Itu gratis. Kalau yang lain bayar ya kalau minuman yang lain. Di sini free wifi. Terus bukanya setiap hari. Mereka cuman kalau tutup itu kalau ada acara keluarga mereka aja. Atau ada undangan dan sebagainya. Itu mereka baru tutup. Kalau gak ada hari-hari besar mereka. Mereka selalu buka. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Tapi jangan nyampe kesini jam 9 malam. Mereka biasanya tuh sebelum jam itu udah habis. Jadi sekitaran jam 7 atau sebelum jam 8 tuh udah kelar men. Oke sahabat kuliner. Mungkin itu dulu review gue kali ini di Bubur Ayam Cirebon. Jangan lupa di like and share. Comment and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi di channel kita semua. Pasukan kuliner. Gue Imam Marshal. Ciao. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax